Intro Love is the expression of the one who loves not of those one who is love Jadi cinta itu ekspresi dari orang yang mencintai bukan yang dicintai Maksudnya sibuklah mencintai Tidak usah berpikir apakah kamu dicintai balik apa anda Those who think they can love only the people they prefer do not love at all Yang masih pilih-pilih cintanya Ada yang dicintai, ada yang dibenci Sebenarnya belum mencinta Love is covered truth about individual that others cannot see Nanti cinta akan mengungkap siapa dirimu sebenarnya Kebenaran-kebenaran tentang dirimu yang selama ini tidak terlihat Itu kalimatnya Soren Ki Kegat Yang pertama Cintamu itu eksistensial Kalau dia mendidik Berarti apa? Cinta yang membuat hidup kita, diri kita jadi lebih baik dari sebelumnya Kalau di antara penjelasannya, mendidik untuk membatasi diri Mendidik untuk tidak melampiaskan ego Pokoknya cinta yang bagus itu cinta yang membuatmu semakin baik Kalau gara-gara jatuh cinta kamu jadi males Rengaji males, tahajud males, ada yang tak beres Cinta tidak mendidikmu jadi lebih baik Ada yang keliru pasti Dalam cintamu Jadi cinta itu Karakter pertamanya mendidik Yang kedua Cinta itu percaya Namun tidak pernah diperdaya Tidak ada orang tertipu dalam cinta Orang yang tertipu itu Biasanya cintanya belum cinta yang sejati Masih ada pamrihnya Ketika dia pamrih sesuatu dan tidak dapat Dia merasa tertipu Jadi cinta itu percaya tidak bisa ditipu Pacarmu selingkuh Tidak, itu tidak menipu cinta Cintamu kan tetap ada Kenapa kamu marah? Karena selama ini kamu Cintamu berpamrih-pamrihnya apa? Untuk menikahi dia Untuk memegang dia selamanya Makanya ketika selingkuh Kamu kecewa Jadi cinta itu percaya Namun tidak dapat diperdaya Yang ketiga Cinta itu penuh harapan Tidak perlu saya jelaskan Bahwa orang yang penuh cinta Itu hidupnya penuh harapan Orang yang hidupnya penuh cinta Tidak akan putus asa Meskipun yang dicintai Tidak seperti yang dia harapkan Tapi dia tetap penuh harapan Kenapa? Karena yang dia cita-citakan Hanya cinta saja sudah cukup Kayak puisinya Khalil Gibran Karena cinta telah cukup untuk cinta Tidak butuh yang lain Sudah mencintai itu sudah bersyukur luar biasa Apalagi cintanya sejati Penderitaan itu temannya cinta Yang keempat Cinta yang sejati membunuh ego Mencari bukan kepentingannya sendiri Yang kelima Cinta sejati Tidak cerewet Dengan hal-hal kecil Tidak cengeng Mengabedkan pelanggaran-pelanggaran kecil Kan banyak cinta yang cengeng Cinta yang cengeng itu cinta yang syaratnya banyak Ada hambatan sedikit Cintanya berkurang Cintanya mundur Menyerah dan seterusnya Itu cinta yang cengeng Cinta yang sejati tidak cengeng Cinta yang sejati abadi Menetap Tidak bisa hilang Meskipun sudah kontak hanti Berapa kali masih ada di sini Itu cinta yang sejati Cinta yang sejati Murah hati Selalu ingin memberi Kayak kasih ibu kepada beta itu Selalu memberi Tak harap kembali Itulah cinta Jadi Murah hati Terus cinta yang sejati Rekonsiliasi Terus Tidak ingin rame Tidak ingin gegeran Rekonsiliasi terjadi Kalau kita saling memahami Saling mengerti Makanya selalu rekonsiliasi Jadi Kalau kok gegeran terus Itu pasti Belum sejati Masih diwarnai oleh pamri-pamri Sehingga ada kecewa-kecewa Terus Dilampiaskan dengan gegeran Kemudian Cinta yang sejati Seperti mengenang orang mati Apa mengenang orang mati itu Tidak mikir keuntungan Tidak berpihak Bebas dan setia Kenangan kita pada orang mati Pada kakek Nenek moyang kita Itu kan selalu yang Baik-baik Yang indah-indah Dan kita tidak mikir balasan Apa-apa Ong orangnya sudah mati Jadi Dikinlah puisi yang romantis Kenanglah aku Seperti mengenang orang mati Jadi dikenang terus Tanpa pamrih apa-apa Itu yang kesembilan Yang terakhir kesepuluh Cinta sejati Memicu lahirnya cinta yang lain Kalau kamu hidup penuh cinta Akan nular ke yang lain Yang lain juga akan terpiju Hidup ini kan saling Saling pengaruh-pengaruhi energinya Kalau kamu ikut di grup WA Grup Twitter Yang isinya Tiap hari gegeran Maki-maki Mau tidak mau Kamu terkondisikan Untuk selalu siap gegeran Dan maki-maki Tapi kalau satu grup Sama yang isinya Indah-indah Penuh cinta Ya kamu akan kesana Maka Cinta yang sejati itu Antara yang akan kelihatan Dengan nulari ke yang lain Bikin orang lain iri Pengen kayak gitu juga Itu namanya Cinta yang sejati Memicu tindakan Cinta yang lain Tidak usah kamu tagih-tagih Orang membalas cintamu Kalau cintamu sejati Biasanya melahirkan Cinta yang sama Nah itu Sepuluh pokok Otentisitas Diri dalam cinta Versi Soren Kikegan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih